assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut lagi di channel makinem hari ini makinem mau bikin video apa mau menanam sawi sama lombok guys tapi di ini caranya apa ya di polybag nah ini tadi tanahnya saya usung dari rumah anakku yang kapan itu saya ngambil itu loh apa daun apa namanya daun labu nah ini di sana itu yang kemarin maaf ya setiap hari aku nggak bisa upload video karena ya gimana lah saya sendiri bawa maut peda-ponter nggak bisa dan saya belajar masih belajaran lah peda-ponter dulu itu inter jadi ya pelan-pelan aja ya guys nah ini sudah aku itu ada lima sudah ada apa ini eh tanah sama ini rabu kutu newedus gas nah ini aku masukin ini baru prosesnya aja ya dan masih panjang lah saya sendiri yang usung itu apanya usung tanahnya dari sananya nah maaf duduknya gini ini tempatnya ada tempat kosong di depan kamar guys kalau gitu nggak ada tempat ini lokasinya di lantai atas karena rumah ini juga enggak begitu luas jadi kamarnya yang nah karena saya kamarnya lantai ini dulu cuma satu lantai beli itu ini rumah neneknya suamiku ya katanya warganya dulu ini kan disuruh nempati suamiku katanya gitu jadi hasil dari luar negeri ini hasilku itu juga bikin ini rumah maksudnya bukan semuanya yang dulu cuma separuh gitu aja terus aku tambahin ruang tamu sama teras terus saya tak buat jual lantai bikin kamar tidur saya sama apa itu kamar mandi satu itu cuma itu sayang sini saya mau maafin buat nanam sayur ya apa aja lah nanti lihat kelanjutannya saya tanami benih apa tapi tidak ada ini benihnya sawi ya buat kegiatan nak kalau sini sini tuh jadi pacang angkut ya semoga bisa bisa bagus ya guys buah inam nah inam itu dulunya petani sebelum keluar anak itu karena saya enggak ada anak-anak petani petani tulen hehehe jadi kalau saya enggak pakai sarung bagi saya nggak apa-apa nantikan kalau kita mau makan apa yang lain itu kan cuci jadi ini putaran tambing dulu guys namanya kalau kita bisa putus sudah bersama tanah aku masukin lagi saya ngambil tanah sekalian mampir ke toko sebelah beli ini politik ini murah kok gak cuma 15.000 satu satu gini satu pak 15.000 kalau isinya ya enggak tahu kalem ya sini aja enggak kurang lebih 50 kayaknya terlalu banyak kok nah jaruhan hari ini maka minum ke ini aku ambilnya dari soal dari rumah anak yang kemarin kayak apa itu ambil daun lampu yang saya beli pet maun sana petwarung tulah titulah tempatik karena disana kambing saya ada disana dulu aku beli kambing batu ya kalau sudah enggak berjadul warna kritik tiba-tiba masih ada rezeki yang di gimana ya kalau kata-tiba pakai Düker itu 20 makanan ayat ku kalo dikata kaka to powata halo orang-orang duik itu cepat propose tapi lagi dombas nukopo punur biar bisa berlanjutlah tuh dziaitas kenapa muncul untuk Ai-Dia Doctor Bueno dibelihara anak ku nah masih ada anak tempatmu Ya bagi saya sudah anak-anak lampan anak saya laki-laki kuat manipulation karena dia yang baik Apapun itu Menantu baginya Sudah anak sendiri Baik buruk itu ya Bagi saya sudah baik banget lah Yang penting bertanggung jawab Kalau ya Ada kekurangan itu sudah biasa Tapi ya Gak usah di Apa maksudnya Semua itu Pasti ada kekurangan Saya sebagai orang tua itu Juga banyak kekurangan ke anak Kalau anak Tapi bagi saya sudah Baik Tidak ada yang Ya saling Mengingatkan Kekurangan apa Diomong Kebalikannya Aku pun sebagai orang tua Masih ada banyak kekurangan Kalau ada kekurangan Ya ditegur anak itu Gak apa-apa Saling mengingatkan Gak usah Oh aku sebagai orang tua Harus begini Enggak Aku sebagai anak Enggak Kita harus Saling ingatkan Ini guys Jangan enak Inem Kalau dulu Kalau di desa saya Kalau saya terjaga tanam Langsung di tanahnya Guys Karena di Desa pelerian saya Ya Bukan yang Kamer Enggak Di sana ada sawah Tidak saya Kalau menulis Ada waktu Menurut saya Aku ajak ke sawah saya Kalau pulang dari luar negeri Langsung turun ke sawah Guys Nanam Itu Ketela rambat Itu Terus ya nanam lombok Pernah saya nanam lombok Terong Itu langsung ke sawah Tanah Maksudnya Enggak di polipe Kalau di sini Ya apa Beli buat Memang Pekarangannya Pas-pasan Buat Mendirikan terima Ada Hutan Yang aku juga Beli disini Aja Dua tempat Hutan Itu Namanya Kalau di daerah Perigi Itu Hutan Katanya Kalau di daerah Semah saya Itu Ya hutan Tapi Ada Cengkehnya Dan Jauh Di sana Enggak Banyak Kas Saya Bik Bisa Sana Di Gimana Ya Dikelola Oleh Beli Saya Karena Saya Jauh Kalau Dari Rumah Sini Minimal 2 jam Perjalanan Baru Sampai Habis Di Jalan Belum Kerja Mungkin Sudah Siang Kalau Dari Sini Makanya Dikelola Beli Saya Terus Anak Saya Dikelola Oleh Bapak Iy Sendiri Sono Bapak Bapak Asli Bapak Kandung Kalau Sidi Bapak Sambung Dan Jauh Juga Kalau Bapak 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 Mantan Saya Dekat Rumah Yang Dipulih Sono Sama Juga Ada Rumah Yang Saya Bangun Juga Selama Saya Jadi Kawin Tapi Sekarang Dikosongin Ditempat Oleh Kakak Ipar Suami Saya Teripada Nganggu Dan Gak ada Yang Melihara Gak Tapi Tapi Kan Hanya Sudah Punya Anak Saya Karena Yang Membangun Dari Nol Itu Saya Dari Sayah Saya Selamat Di luar Negeri Kalau Masjid Layak Agak Baik Bikin Bikin Itu Bikin Saya Enggak Kalau Masalah Rumah Itu Semua Sama Jangan Takut Kotor Kotor Tangan Kita Demi Kebaikan Gak Apa Yang Penting Jangan Meskipun Kelihatan Kotor Kan Cuma Demi Kebaikan Kerja Maksudnya Sayur Jangan Sama Tangan Kita Bersih Tapi Kotor Dengan Perbuatan Yang Gak Pahit Ini Namping So Disop Wana Gak So Bet Si Iya Gak Kaya Pahit Gak Anak Ewang Tani Yaudah Dulu Gini Gini Raca Ya Proses Mengadai Tanah Nya Kaya Dio Terima kasih.